Baik kita lanjut ya. Selanjutnya adalah keberlanjutan pemrosesan atau continuity of processing. Jadi ini adalah kemampuan menonjang pemrosesan bila satu saat muncul sebuah kejadian. Seandainya terjadi crash, kalau Anda lihat dulu Microsoft Office, kalau kita sedang mengerjakan sesuatu kemudian listrik mati, maka yang terjadi adalah file hilang. Tapi itu ternyata diperbaiki terus oleh Microsoft. Sekarang kalau listrik mati, komputer ngerestart, masih ada casenya. Case memorinya masih mendukung dan bisa dibuka kembali. Jadi aplikasi, salah satu pengujian dalam aplikasi sekarang dimasukkan dalam faktor itu. Jadi dalam pengujian, hal itu sekarang dimasukkan dalam faktor pengujian. Continuity of processing, keberlanjutan pemrosesan. Ini jadi satu faktor. Dan ini nanti akan kita hitung. Kemudian selanjutnya adalah tingkat pelayanan, serving control. Jaminan bahwa hasil yang diharapkan dapat tersedia selama beberapa waktu yang telah ditentukan. Jadi ada beberapa konsep dalam serving control. Ada data yang disimpan seumur hidup selamanya. Tapi ada pula data-data tertentu yang hanya disimpan beberapa waktu. Atau ada data yang hanya lumpang lewat. Jadi disimpan sebentar, habis itu sudah dihapus. Jadi ini tergantung kalau tingkat pelayanan. Yang disebut dengan serving. Serving control tingkat pelayanan. Tergantung kebutuhan. Nanti. Baik, kita lanjut dulu. Nah faktor pengujian berikutnya adalah akses kontrol. Jaminan bahwa sumber daya sistem diproteksi dari modifikasi yang tidak disengaja. Maksud bukan modifikasinya yang menjadi fokus ya. Tetapi dalam hal ini adalah akses kontrolnya. Jadi pihak-pihak mana saja yang punya akses terhadap sistem. Itu bisa diuji. Model pengujiannya beda lagi. Itu yang musuh dengan kontrol akses. Apakah bagian keuangan boleh akses bagian produksi misalnya. Apakah bagian produksi boleh akses database-nya atau tabelnya milik keuangan. Itu bisa diatur dalam komitmen perusahaan atau perusahaan tertentu. Mungkin boleh saja diakses tapi hanya file-file tertentu. Atau tabel-tabel tertentu. Nah ini akan jadi faktor pengujian nanti. Sesuai sekali lagi saya katakan bahwa ini diuji berdasarkan perencanaan. Apa yang sudah direncanakan atau didesain. Diuji berdasar desain awal. Sama enggak? Sesuai enggak dengan desain awalnya? Oke, compliance. Jaminan dirancang dengan sesuai dengan metodologi kebijaksanaan prosedur standar organisasi. Oke lah ya. Ini jarang Anda temui sebetulnya. Kehandalan, reliability. Oke. Dapat beroperasi dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang telah direncanakan. Kehandalannya juga termasuk ke dalam daya tahan aplikasi. Jadi kalau dibebani dengan data yang banyak misalnya. Masuk dalam reliability juga. Dia bertahan enggak? Atau kalau kita bebani dengan dalam satu waktu kita bebani dengan instruksi yang sangat banyak. Misalnya multitasking. Dia mampu enggak? Itu juga termasuk dalam kategori kehandalan. Baik, kita lanjut ya. Berikutnya ada usability. Sebetulnya hal-hal ini Anda bisa buka file RPL kemarin. Sebetulnya sudah ada detail nih saya jelaskan di dalam McCall model. Karena sama ya. Kotor pengujian berhubungan oke. Kemudahan penggunaan ya. Gampang enggak digunakan. Ada aplikasi yang susah sekali digunakan. Mau cari menunya susah banget. Ada. Itu juga di uji. Nah ini biasanya nguji ini. Sekali lagi kalau usability dia user yang nguji. Masuk dalam UAT. User acceptance test. Jadi usability termasuk dalam faktor UAT. Kebanyakan user yang menguji ya. Dia mudah enggak dipakai. Kalau developer atau pengembang tentu paham. Karena dia yang buat. Dia yang tahu di mana letak modul atau menu tertentu. Tapi user kadang tidak tahu ya. Dia enggak paham karena bukan dia yang buat. Baik, berikutnya maintenance, perawatan oke. Ini gampang di maintenance enggak aplikasinya. Ini juga jadi faktor pengujian. Portability. Portability ini kalau di sini dikatakan penggantian konfigurasi dari konfigurasi satu ke konfigurasi lain. Meribatkan konversi data. Gampang enggak datanya dikonversi. Dia dipakai. Saya punya file bisa dibuka pakai Office 10. Atau Office berapa gitu ya. Bisa enggak saya buka dengan Office 2020 misalnya. Nah, Office-nya itu yang di uji. Portability-nya bagus enggak. Atau dia bisa dipindahkan ke platform lain enggak. Wah ini di Windows 7 jalan. Tapi di Windows 10 enggak. Misalnya ya. Baik, selanjutnya adalah uplink. Usaha untuk berinteraksi dengan sistem atau aplikasi lain. Terutama dalam hal menerima dan mengirim data. Oke, kopling ini kopel ya. Kopel. Dia berpasangan. Dia bisa compatible enggak dengan aplikasi yang lain atau sistem yang lain. Ini tergantung studi kasus ya. Tidak semua aplikasi memiliki ini. Jadi kadang-kadang aplikasi tertentu enggak bisa kita uji koplingnya. Karena dia enggak punya enggak punya apa fasilitas untuk kopling. Atau tidak punya kemampuan untuk kopling. Jadi mungkin ini enggak perlu kita uji juga. Baik, lanjutnya performance. Oke. Kemampuannya. Mau sistem. Kemampuan dalam operasional atau operasionality. Kemudahan ya. Personalsinya. Kita coba lanjut. Ini agak banyak. Risiko kritis. Kemarin kita sudah bahas risiko. Di atas juga sudah. Jadi risiko kritis ini dalam pengujian tadi di atas dijelaskan bahwa kita juga harus lihat risikonya. Tinggi tidak risiko dalam sebuah pengujian. Itu juga jadi perhitungan untuk menguji nanti. Wah kalau misalnya kalau kita uji ini bakal kalau dia keres sebulan enggak bisa dipakai nih pak aplikasinya. Sementara nanti akan ada aplikasinya harus digunakan bulan ini. Jadi sebaiknya menunda pengujian. Cari waktu-waktu yang kosong. Yang mungkin kalau dia keres kita tidak mengganggu operasional perusahaan misalnya. Nah itu risiko-risiko yang harus dihitung. Baik. Berdasarkan buktir faktor uji tadi di atas. Ada beberapa hasil pengujian dapat menyebabkan beberapa resiko. Oke. Kita coba. Nah ini kira-kira seperti dijelaskan di atas risiko yang berhubungan. Yang kira-kira nanti akan mempengaruhi pengujian. Hasil yang salah. Oke. Transaksi ilegal. Integritas file yang hilang. Oke. Jadi risiko inilah sebetulnya yang kita cari juga. Ya. Risiko ini yang kita cari dalam pengujian. Tidak dapat dilakukan pemrosesan. Pelayanan terhadap pemakai berkurang. Oke. Kemana sistemnya rawan misalnya. Ada berapa ini? Coba kita lihat. 14. Oke. Ada 14 poin. Ini risiko yang dijelaskan di sini ya. Oke. Nah ini bisa jadi poin nih. Bisa jadi poin pengujian. Apa yang kita cari di sini? Jadi faktornya sudah ada. Risiko ini bisa dijadikan poin-poin untuk pengujian juga. Program tidak terawat. Oke. Sistem sulit digunakan. Baik. Berikutnya kita coba lihat. Agak ngebut ke bawah. Atribut pengujian. Oke. Oke. Atribut ini mungkin nanti kita lanjutkan minggu depan saja. Karena kemarin sudah kita bahas sedikit pernama pertama. Cuma nanti ini coba kita gabung dengan di video ketiga ya. Karena atribut ini agak pendek. Kemudian nanti akan kita coba gabungkan dengan faktor-faktor yang lain dalam atribut. Sementara kita cukup dulu dari pertemuan ini untuk faktor dan jenis risiko. Baik. Terima kasih. Saya selesaikan video ini. Bila itafikul daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.